Pemimpin umat Katolik sedunia, Paus Franciscus, telah tiba di Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, pada Selasa, 3 September 2024, siang. Kedatangan Paus ke Indonesia adalah dalam rangka perjalanan apostolik selama empat hari ke depan, terhitung sejak hari ini, Selasa, hingga Jumat, 6 September 2024. Kedatangan Paus disambut hangat sejumlah pejabat dan menteri di Indonesia yang sebelumnya telah menunggu di area bawah pesawat. Paus menaiki mobil Innova Zenith berpelat SCV-1 berwarna putih yang telah disiapkan sebelumnya di area gedung VVIP Bandara Soekarno-Hatta. Duduk di kursi depan Ketika menumpangi mobil Toyota Innova Zenith itu, Paus terpantau duduk di kursi depan. Sepanjang perjalanan, Paus membuka kaca kendaraan. Tampak ia tidak merasa takut untuk melakukannya. Bahkan, Paus mengeluarkan tangan kirinya dari jendela dan melambaikan tangan untuk menyapa masyarakat Indonesia. Berdasarkan keterangan Uskup Agung Jakarta, Ignatius Kardinal Suhario, kepada Kompas.com pada Senin, 2 September 2024, Paus tidak bermalam di Hotel Bintang V selama berada di Indonesia. Paus disebut lebih memilih tinggal di Kedutaan Besar, Kedubes, Fatikan di Jakarta. Warga net di media sosial ramai memperbincangkan soal jam tangan yang dikenakan Paus Franciscus saat tiba di Indonesia, Selasa, 3 September 2024, yang disebut sangat sederhana. Jam tangan itu terpantau ketika Paus Franciscus menyapa masyarakat Indonesia dalam perjalanannya dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Kedutaan Besar, Kedubes, Fatikan di Jakarta. Tampak terlihat bahwa Paus Franciscus memakai jam tangan analog hitam dengan bagian inti berwarna putih. Kesan sederhana yang ditampilkan pemimpin gereja katolik sedunia itu pun diapresiasi warga net. Perkiraan merek jam tangan Paus Franciscus Salah satu warga net X, John Sitorus 18 menduga bahwa jam tangan Paus Franciscus adalah merek Chasio seri MQ24-7B2. Jam tangan Paus Franciscus, Chasio MQ24-7B2 Harga 8 as dolar atau 124 ribu rupiah, tulisnya dalam unggahan. Dikutip dari laman Chasio, seri MQ24-7B2 ini memiliki berat sekitar 20 gram dengan material strap dan kaca terbuat dari resin. Chasio seri MQ24-7B2 terlihat simpel, dengan hanya menunjukkan keterangan jam, menit, dan detik. Meski demikian, jam tangan ini tahan air atau water resistant. Pada 2020 lalu, pihak Chasio pernah mengonfirmasi bahwa Paus Franciscus memakai jam tangan seri MQ24-7B2 tersebut. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.